Sidang dugaan korupsi dana BOK di 16 Puskesmas di Kabupaten Kaur tahun anggaran 2022 kembali digelar di pengadilan negeri Bengkulu dengan menghadirkan 8 saksi Dalam persidangan ini terungkap jika salah satu saksi yakni Sekdis Kesehatan mengaku menerima uang dari terdakwa Rike James Yonsen untuk diserahkan kepada Kepala Dinas Terdakwa Dharma Wansah Dalam fakta persidangan diketahui uang tersebut diserahkan di ruang kerja Ruli pada tribulan 3 dan tribulan 4 totalnya 110 juta rupiah Selanjutnya diserahkan ke mantan Kadis Berkaitan dengan beberapa Kepala Puskesmas sebelumnya menyerahkan uang kepada saksi Ruli saksi membantah hal tersebut dan mengaku hanya menerima dua kali Semuanya diserahkan kepada terdakwa Pasca persidangan kuasa hukum terdakwa menyatakan peran dari Ruli tidak berbeda dengan terdakwa Gus Diarjo dan harusnya Ruli juga menjadi tersangka Lebih lanjut Sopian mengatakan dari persidangan tersebut dirinya yakin JPU tidak akan tutup mata karena sudah jelas dan terang seperti apa peran dari Ruli kemudian peran 14 Kepala Puskesmas lain Jika Kejari tidak mampu melanjutkan maka Sopian akan membawa kasus tersebut ke Kejati atau bahkan ke Kejaksaan Agung Ia yang membuat dia menjadi terdakwa yang membuat yang terdakwa lain itu kan belum jelas tetapi jelas dan terang bahwa salah satu mantan sekdis yang waktu pada saat itu adalah KPA sudah mengakui menerima uang tersebut dan kami juga meminta kepada majelis kami yakin Jaksa Penuntut Umum dalam hal ini sebagai penyelidik dan penyidik tidak akan tutup mata dengan hal-hal ini dan kalaupun nanti misalnya upaya ini juga belum berhasil kami kembalikan lagi kepada klien kami kalau memang dia menginginkan proses-proses lanjutan kami akan melakukan lanjutan-lanjutan tersebut termasuk meminta supaya Kejaksaan Agung mungkin Kejaksaan Tinggi untuk membuat bagaimana supaya proses ini berjalan dengan Untuk diketahui tahun 2022 lalu ada 16 buskesmas di Kaur mendapat kucuran dana box dengan pagu anggaran 15 miliar rupiah Dari anggaran itu sudah terrealisasi 13 miliar rupiah Pada Maret 2022 Dinas Kesehatan Kaur menggelar rapat di kantor Dinkes Kaur dihadiri seluruh kapus yang menerima kucuran dana box Dalam rapat itu diduga ada perintah dari Kepala Dinas Kesehatan Kaur agar seluruh kapus menyetor 2% setiap pencairan dana box ini Rendra Ditya Gunawan, RBTV melaporkan